Pemilihan Calon Legislatif dan Presiden Tahun 2024 Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringge Kabupaten Lampung Timur Minggu 21 Januari 2024 dihadiri oleh Kapolsek Labuhan Maringge dan Ramil Labuhan Maringge Forkopincam Kecamatan Labuhan Maringge, Ketua dan Pengurus Panwaslu Kecamatan Labuhan Maringge Ketua Ikatan Wartawan Online IWO Lampung Timur Pemilihan Calon Legislatif dan Pengurus Kecamatan Labuhan Maringge Pemilihan Calon Legislatif dan Pengurus Kecamatan Labuhan Maringge Untuk kegiatan hari ini, dalam masa apa? Hari ini tanggal 21, hari Senin 21 Januari 2024, kita melaksanakan kegiatan pelantikan pengawas tempat pemungutan suara. Karena pelantikan itu menurut miskinis dan pengurus bisa dilaksanakan pada tanggal 21 sampai dengan tanggal 22. Sangat penting, karena Bawaslu adalah badan pengawas pemilu. Kemudian sampai pada tingkatan yang di bawah, yaitu pengawas TPS, yaitu mempunyai tugas dan guna yang tentu saja dalam pengawasan pemilu ini, Mereka adalah sebagai penyimbang, penyimbang, kemudian kita juga bentukkan seorang undang-undang untuk mengawasi penyilu yang nantinya mengaksudkan penyilu yang praktis, penyilu adil-adil diri. Sesuai dengan arahan dari Ketua Bawaslu, bahwasannya kita bermitra dengan kepolisian, kemudian bermitra dengan media. Yang dalam saat ini sangat penting, sangat penting adalah apa untuk publikasi. Sebetulnya media ini diharapkan bisa mengakses kepada apa namanya, ke lapangan itu, kemudian bisa menjadi apa namanya, di lapangan itu sebagai, apa itu kan, ya, sosial, publikasi, gitu, ya. Di pengawas pemilu, di Pangosan, dan itu di pengawas desa, kita membuka ada posko pengaduan, posko pengaduan masyarakat, ketika ada hal-hal yang dipandang untuk melanggar, Bawaslu melalui Panwaslu mempunyai peran yang penting dalam proses pengawalan pelaksanaan pemilu di mana Bawaslu harus bekerja secara profesional dan transparan. Kapolsek Labuhan Maringgai Kompol Yusfin menyampaikan, untuk menghadapi kontestasi pemilu nantinya Bawaslu kecamatan Labuhan Maringgai secara berjenjang harus lebih baik dan berkualitas baik dari sisi output maupun outcome. Camat Labuhan Maringgai yang diwakili oleh Suparjiana dalam sambutannya menyampaikan bahwa kualitas pemilu ditentukan dalam 3 komponen yaitu 1. Penyelenggara yaitu Bawaslu Panwaslu maupun KPU 2. Peserta pemilu 3. Pemilih, ungkapnya Dalam bimbingan teknis media dengan narasumber Ketua Ikatan Wartawan Online Lampung Timur, Muklasin sekaligus wartawan media antara News Lampung, menyampaikan beberapa materi mengenai kode etik wartawan yang harus dikuasai oleh para jurnalis, beliau juga menyampaikan bahwa media juga mempunyai peranan penting untuk memberikan informasi yang akurat dan berimbang ke masyarakat untuk itu pemberitaannya harus bijak dalam pemberitaan sehingga tidak terjebak dan memberikan berita yang tidak akurat, sehingga menimbulkan suasana yang tidak kondusif. 3. Pemilih, Sebagai narasumber, Pak, yang memberikan materi, sehingga apa pentingnya pengaruh media itu di Demokrasi Ketua Ikatan 2020? Media ini kan tidak lepas dari amanah kundang-kundang tes tahun 14 tahun 1195, bahwa juga wujud dari Kedaulatan Demokrasi, bahwa itu mengeluarkan suara rakyat. Artinya peran PES sangat berpengaruh dengan kesuksesan pemilu 2024 dan 14 Februari ke depan. Ya, bagi wartawan semua pasti paham bahwa selain mengundang PES yang harus dipahami, juga ada 11 kodentik yang harus dikembangani oleh teman-teman wartawan ada sebelah, yang antaranya ialah memberitakan secara independen, kemudian secara netral, sehingga ya karya-karya pemerintah kita yang berkualitas untuk menyelesaikan pemilu ini. Pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis serta pemimpin-pemimpin negeri yang dipilih oleh rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dari Kabupaten Lampung Timur Muhammad Jahri Tim Redaksi Televisi Sergap Buser mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih.